Jadilah Tuhan kehendakmu Seluruh hidupku kuasailah Berilah rohku kepadaku Atakan Kristus punya talah Selamat pagi Bapak Ibu Jemaah dan Simpatisan GKI Karangsaru Puji Tuhan kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus Menyertai kita semua Pagi ini kita mengambil waktu khusus Untuk menyambut sapaan Tuhan dalam Renungan Sabda Hikmat Pagi Renungan pagi ini akan dibawakan oleh pendeta Angga Prastia Dengan tema Jangan Sampai Padam Namun sebelumnya kita akan Minta pertolongan Tuhan dalam doa Mari kita berdoa Tuhan Allah Bapak kami yang ada di dalam kerajaan surga Puji Tuhan Atas kemurahanmu Dan Naungan kasihmu Atas kehidupan kami Dan mohon Tuhan Kehadiranmu dalam setiap aspek kehidupan kami Dan Sebentar lagi kami akan Belajar Merenungkan firmanmu Dan mohon Tuhan Setai Dan berilah kami Kekuatan Untuk Melakukan firman yang akan disampaikan Dan Tuhan Berkatilah Pendeta Angga yang akan menyampaikannya Sehingga Menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarkannya Terima kasih Tuhan Syukur pada Allah Jumaat Tuhan Dua lampu petunjuk Yang satu disebut sebagai lampu petunjuk atas Dan yang satu lagi disebut sebagai lampu petunjuk bawah Disebut demikian Karena Lampu petunjuk atas terletak Di atas bukit Lampu mercusuar itu Dibangun di atas bukit Sedangkan lampu petunjuk bawah Disebut demikian Karena lampu mercusuar itu dibangun Di daerah yang lebih rendah Di daerah bawah Untuk memasuki pelabuhan dengan selamat Pada malam hari Kapal harus melihat Dua lampu mercusuar itu Sebagai tanda penuntun Pada suatu malam yang pekat Sedang terjadi badai Sebuah kapal uap sedang berusaha Masuk ke pelabuhan Kapten danah koda kapal Dengan cemas Berusaha untuk melihat Kedua lampu itu Ternyata Mercusuar lampu bagian bawah padang Akibatnya Mereka kehilangan arah Untuk dapat memasuki pelabuhan Karena tuntunan cahaya terang Mercusuar bagian bawah Padang Kapal mereka menabrak Bebatuan karang Hingga kapal tersebut tenggelam Dan hampir semua penumpangnya Binasa Mengapa sampai terjadi Kecelakaan tragis seperti itu Itu semua terjadi Hanya karena lampu Mercusuar bagian bawah padang Yesus Kristus adalah terang dunia Hanya dialah yang mampu Menerangi dunia ini Sebagaimana Tertulis dalam Yohanes 8 Ayat 12 Sebagai terang dunia Ia tidak akan pernah redup Ia akan terus bersinar Memberikan pengharapan bagi dunia Namun seperti kisah tragedi Di pelabuhan Cleveland Ada mercusuar lampu atas Yang terus menyala Tetapi ada mercusuar lampu bawah Yang pada saat itu padang Dan menyebabkan kecelakaan Tuhan Yesus Kristus ibarat cahaya Lampu atas Dan kita adalah ibarat cahaya Lampu bawah Adalah keharusan bagi kita Untuk terus menyala Agar kita dapat menjadi Tanda petunjuk Bagi orang-orang di sekitar kita Dunia ini Memerlukan terang Kristus Yang memberikan pengharapan sejati Tetapi dunia ini Juga memerlukan terang Dari kehidupan kita Anak-anak Tuhan Yaitu keteladanan hidup Yang memancarkan terang kemuliaannya Oleh karena itu Jangan biarkan terang kita padang Sehingga hidup kita Tidak menjadi kesaksian Bagi sekeliling kita Jangan biarkan terang kita padang Sehingga banyak orang Di sekitar kita binasa Karena tidak menemukan Tuntunan yang seharusnya Mereka dapatkan Apakah kita bersedia Untuk tampil Menjadi terang Jika ya Bangkitlah Dan menjadi teranglah Dimanapun kita berada Terang Kristus Membawa keselamatan Untuk kita Dan untuk orang lain Mari kita berdoa Bapak di surga Terima kasih Atas firmanmu Yang pagi ini Kami baca Kami renungkan Kami dengar Mampukan kami Sebagai anak-anak terang Untuk boleh terus bersinar Sehingga kehidupan kami Menjadi penuntun Bagi orang-orang Di sekitar kami Di dalam mereka Melihat cahaya Kristus Mampukan kami Untuk terus bersinar Tidak lelah Untuk bersinar Sehingga kehidupan kami Menjadi berkat Bagi banyak orang Inilah kami Anak-anakmu Yang siap Untuk terus Tuhan pakai Menjadi Lampu-lampu Yang terus bersinar Bagi dunia Di sekitar kami Yang ada Di dalam kegelapan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat pagi Selamat berkarya Selamat menjadi terang Tuhan memberkati Selamat pagi